Harga kebutuhan bahan pokok seperti ayam potong dan minyak goreng semakin melejit hingga awal tahun ini. Terkait hal ini, Dinas Ketahanan Pangan sebut ini merupakan hukum pasar, sehingga tak mampu berbuat banyak. Meski demikian, untuk kebutuhan bahan pokok tersebut masih tersedia di pasaran. Sejak dua bulan terakhir, harga jenis kebutuhan bahan pokok ayam potong dan minyak goreng kerap merangkak naik secara fluktuatif. Di mana kebutuhan bahan pokok tersebut merupakan kebutuhan yang laris di pasaran, sehingga meski harga tak menentu namun tetap di buru masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Jabung Barat, Isumar mengatakan, tak menentunya harga kebutuhan dua jenis bahan pokok tersebut dikarenakan hukum pasar. Sebab jika kebutuhan meningkat maupun stok sedikit, maka harga kebutuhan dipastikan naik. Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan setiap harinya selalu standby, guna memonitor harga di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tungkal. Untuk update harga ayam potong saat ini, yakni dihargai Rp46.000 per kilonya, minyak goreng masih bertahan di harga Rp19.000 per liter, dan untuk harga cabai merah Rp25.000 per kilo, cabai rawit Rp60.000 per kilo, sementara untuk harga jenis sayuran cenderung masih stabil. Sedangkan untuk upaya sendiri, hingga saat ini pemerintah kebupaten akan selalu monitoring harga, dan apabila terjadi gelonjak di masyarakat, maka nanti akan dilakukan operasi pasar, khusus minyak goreng dan jenis kebutuhan lainnya. Baik, memang kita harus memantaukan dari lapangan, harga ayam potong memang saat ini cukup tinggi, itu berkisar antara Rp44.000 sampai Rp46.000, yang sudah bersih ya. Memang, kalau kita tanya ke pedagangnya, terkait dengan pasokan dari pemasok-pemasok distributor ayam, memang yang agaknya sudah tinggi ya, teman-teman, kalau cabai, malah ada kecerdasan turun ini. Di tingkat pedagang, itu harganya sekitar Rp28.000, cabai merah, triting, kemudian cabai rawit, cabai Rp60.000, kemudian cabai setan malah, yang kata cabai setiap pedas, dan itu sudah turun. Lebih lanjut, Isumar optimis, harga kebutuhan bahan pokok seperti ayam potong dan minyak goreng akan turun dan kembali normal. Akan tetapi, butuh proses sebab meski kerap naik, namun masih tetap diburu oleh masyarakat.